Kemudian yang berikutnya diantara syarat sah puasa adalah bersih, suci dari darah hayr atau nifas. Berdasarkan hadith Mu'adha, Rahimahullah Ta'ala, dari A'isha RA, Mu'adha bertanya, Ya ummal mu'minin, ma balu niswah, taqdis sawm wa la taqdis salah, wahai A'isha, Kenapa perempuan itu mengkadok puasa tapi tidak mengkadok salat? Apa kata A'isha? Apakah engkau itu seorang khawarij yang berlebihan dalam beribadah hanya karena perasaan? Karena yusibuna zalika fi ahdi Rasulullah s.a.w. Fanu'maru biqadaih sawm wa lam nu'mar biqadaih salah. Dahulu kami para wanita zaman Rasulullah juga mengalami hayr, ada yang nifas, dan Rasulullah memerintahkan kami untuk mengkadok puasa tapi tidak memerintahkan kami mengkadok salat. Dan seorang wanita ketika dia menyadari sedang mengalami mens ini, tapi dia tetap berpuasa maka dia telah bermaksiat kepada Allah s.w.t.